Halo, selamat siang anak-anak Tak terasa ya, kita di ujung pembelajaran tema 2E Subtema 4 Nah, kita sampai pada pembelajaran 6 Sebentar lagi, bukunya sudah habis Dan kita harus ganti buku ke 2F Nah, sekarang coba perhatikan dengan baik-baik Kalian buka halaman 110 Nah, pada halaman 110 Disitu ada cerita ya Warga di sekitar rumah Nina Pergi berwisata bersama di kebun buah Selain berwisata Mereka juga mengadakan acara bakti sosial Warga mengajak anak-anak dari panti asuhan untuk ikut serta Nah, ini cerita dari warga di sekitar rumah Nina Nah, mereka mengamalkan sila kelima Pancasila Kira-kira apa ya yang menjadi, yang dikatakan pengamalan Pancasila dari cerita tadi? Ya, satu Yang pertama yang ini dulu, ini gambarnya kebalik ya Acara bakti sosial Nah, mengadakan acara bakti sosial Kemudian Yang kedua Yaitu Mengajak anak-anak panti asuhan untuk ikut serta berwisata Nah, kalian bisa tulis sendiri ya Bisa nggak? Oke, oke, oke Ibu tuliskan dulu Nanti lupa ya Bu Pivin tuliskan Agak ke bawah ya Ini gambarnya Ibu naikkan dulu Oh, maaf Ternyata tidak bisa Bentar Ini tulis di sini aja ya, di bawah ya Supaya tidak bertabrakan Mengajak Anak panti Asuhan Berwisata Bersama Nah Nah Yang kedua ini Oh, ini yang pertama ya tadi ya Mengadakan Acara Bakti Sosial Nah Oke Atau kalian Beri garis bawah Dari cerita di atas Boleh ya Sama saja Oke Sekarang kita lanjutkan Di halaman 111 Oke Yang sebelumnya Di bawah gambar itu Ada Contoh-contoh Dari penerapan Sila kelima Ya Coba kalian baca Kita sama-sama baca ya Memberikan bantuan Kepada orang Yang membutuhkan Misalnya Korban bencana Dan orang Kurang mampu Nah Ini sama kan Hampir sama dengan sila kedua ya Jadi sila kedua Dan sila kelima Itu ada hubungannya juga ya Terus Melaksanakan hak Dan kewajiban Dengan baik Hak itu apa? Hak itu Sesuatu yang Memang Harus Kalian Terima Sedangkan Kewajiban Kewajiban itu Adalah Hal Yang harus Kalian Kerjakan Yang harus Kalian Laksanakan Yang harus Kalian Selesaikan Nah ya Apa contohnya Hak Nah Hak kalian Kalau di sekolah Belajar bersama Dengan ibu guru Nah Itu contoh satu ya Kewajibannya apa? Kewajibannya Misalnya Mengerjakan tugas Dari ibu guru Tepat Waktu Nah Ya Misalnya Kalau kalian di sekolah Terus Ibu guru Memberi tugas Nah Kalian malah Asik-asik Ngobrol Dengan teman Terus Apa? Pekerjaannya Tugasnya Tidak dikerjakan Itu artinya Kalian Tidak Melaksanakan Kewajipanmu Dengan baik Ya Oke Yuk Sekarang Lanjut Tidak Bersikap Boros Apa itu Boros? Boros itu Suka Membeli Lebih Dari Kebutuhan Kita Ya Misalnya Kalian Ingin Beli Roti Nah Beli Roti Satu Ada Roti Nya itu Besor Besor Enak Enak Nah Di toko roti 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 Besor Besor Dan Enak Enak Kalian Bisa Cukup Roti Satu Itu Sudah Cukup Kenyang Tapi Ternyata Kalian Membeli Sampai Lima Nah Sampai Lima Itu Tidak Dibagi Ke Mama Papa Atau Adik Atau Orang Lain Tapi Kalian Makan Sendiri Dan Sampai Akhirnya Kalian Kekenyangan Dan Tidak Habis Nah Yang Sisanya Itu Yang Tersisa Tidak Habis Itu Akhirnya Kalian Buang Nah Itu Namanya Boros Membeli Lebih Dari Kemampuanmu Makan Lebih Dari Kemampuanmu Itu Juga Boros Namanya Atau Mungkin Kalian Butuh Baju Bajunya Satu Tapi Mintanya Bajunya Sepuluh Nah Itu Juga Boros Padahal Bajunya Tidak Kalian Pakai Nah Nah Itu Contoh-contoh Kecil Dalam Kehidupan Kita Juga Jadi Kita Harus Bersikap Tidak Boros Atau Dengan Kata Lain Hemat Kemudian Contoh Dari Penerapan Sila Kelima Yang Terakhir Itu Apa Ya Menjaga Fasilitas Umum Menjaga Fasilitas Umum Ini Contohnya Tidak Boleh Coret-coret Membuang Sampah Pada Tempatnya Kalau Ke Toilet Toiletnya Disiram Sampai Bersih Nah Dan Banyak Hal Lainnya Ya Oke Bagaimana Dengan Kalian Apakah Kalian Sudah Menerapkan Beberapa Contoh Sila Kelima Yang Tadi Ada Satu Dua Tiga Empat Kemudian Juga Ditambah Mungkin Yang Dua Pada Gambar Ini Kalian Pernah Mengalami Atau Tidak Besok Kalian Ceritakan Ya Saat Kita Zoom Lagi Oke Oke Kita Pindah Ke Halaman 111 Ya Disini Ada Percakapan Pergantian Ya Bupi Vin Jadi Ibu Gurunya Kalian Jadi Ibu Guru Atau Ibunya Nina Oh Ya Ibunya Nina Kalian Jadi Nina Oke Yuk Satu Dua Tiga Nina Maukah Ikut Membantu Membagikan Pikisan Untuk Anak-anak Panti Asuhan Terima Kasih Nina Ibu Tertolong Sekali Oke Nah Permintaan Tolong Kadang Kita Tidak Mengucapkan Kata Tolong Ya Tapi Tetap Mengucapkannya Dengan Kata-kata Yang Santun Nah Dengan Meminta Bantuan Ini Sama Seperti Kita Meminta Tolong Maukah Nah Ini Ada Maukah Ini Salah Satu Yang Seperti Ada Di Catatannya Bu Vivian Maukah Ini Maaf Terpotong Maukah Ini Salah Satu Ciri Dari Permintaan Tolong Kalimat Permintaan Tolong Maukah Boleh Tolong Minta Tolong Boleh Kalian Bisa Berlatih Dengan Mama Kalian Untuk Tugas Yang Di Bawahnya Kita Lewati Saja Karena Kalian Sudah Pernah Tugas Pada Subtema Sama Sama Permintaan Tolong Situasinya Yang Berbeda Yang Tema Dua Itu Kalian Bercakap Dengan Saudara Atau Ayah Ibu Yang Ada Di Rumah Sedangkan Ini Bercakap Di Tempat Wisata Yuk Kita Lanjutkan Halaman 112 Nah Disini Ada Gambar Oh Ada Tiga Gambar Dari Pohon Mangga Terus Apa Ini Pohon Apa Ini Oh Rambutan Dan Ini Salak Pertanyaannya Berapa Jarak Dari Kebun Mangga Ke Kebun Salak Jika Melewati Kebun Rambutan Nah Ini Pertanyaannya Sama Dengan Latihan Soal Bupi Fim Kemarin Yang Nomor Tiga Jarak Jarak Dari Kebun Mangga Mau Ke Kebun Rambutan Melewati Kebun Mau Ke Kebun Salak Melewati Kebun Rambutan Jarak Kebun Mangga Ke Rambutan Itu 125 Meter Sedangkan Jarak Rambutan Ke Kebun Salak 900 Sentimeter Kurang Meternya Apa yang Harus Dilakukan Kita Samakan Dulu Jaraknya Kita Samakan Jadi Meter 125 Nah Tadi sudah Ibu Jelaskan Ditambah 900 Sentimeter 125 Ditambah Nah Ini Diubah Jadi Meter Jadi 9 Meter Kemudian Tinggal Ditambahkan Karena Sudah Sama Satuannya 125 Ditambah 9 Yaitu 134 Meter Ya Sama Ya Oke Sekarang Kita Lanjutkan Latihan Soal Halaman 113 Tuliskan Nomor Satu Tuliskan Tiga Contoh Penerapan Sila Kelima Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Kalian Boleh Tulis Tiga Tulis Sendiri Sesuai Contoh Yang Ibu Berikan Tadi Boleh Di rumah Boleh Di sekolah Boleh Di masyarakat Di masyarakat Itu Dengan Teman Bermain Saat Kalian Berwisata Atau Saat Kalian Kumpul-kumpul Dengan Para Tetangga Boleh Ya Tulis Tiga Saja Sebagai Latihan Ya Oke Sekarang Nomor Dua Kita Baca Cerita Dari Keluarga Made Keluarga Made Akan Berwisata Ke Pantai Sebelum Pergi Made Menyiapkan Peralatan Ibu Menyiapkan Begal Kue Yang Akan Dibawa Ibu Memerlukan Beberapa Bahan Seperti Tepung Terigu Dan Telur Ibu Ingin Meminta Tolong Made Nah Tuliskan Kalimat Permintaan Tolong Ibu Kepada Made Nah Permintaan Tolongnya Ini Meminta Tolong Beli Bahan Beli Tepung Dan Terigunya Apa Yang Sebaiknya Diucapkan Made Ini Maksudnya Jawabannya Made Jadi Kalian Buat Semacam Percakapan Oke Sebentar Bupi Fin Oke Bisa Tambah Ya Oke Sekarang Ibu Buat Nomor Tiga Dulu Nanti Kita Buat Nomor Tiga Dulu Kita Lihat Ada Tempat Nggak Nomor Tiga Nomor Tiga Nggak Jadi Dua Salah Cetak Ini Nomor Tiga Nomor Tiga Kita Kerjakan Dulu Karena Ada Tempatnya Nanti Nomor Dua Kita Balik Lagi Kerjakan Nomor Dua Sekarang Kita Kerjakan Nomor Tiga Dulu Soal Yang Pertama Yang A Jarak Dari Rumah Tony Ke Rumah Made Adalah 250 Meter Jarak Rumah Made Ke Rumah Indra 375 Meter Oke Berapa Jarak Dari Rumah Tony Ke Rumah Indra Melewati Made Nah Ini Pertanyaannya Sama Diapakan Ya Ditambah Atau Dikurangi Iya Ditambah Nah Kita Lihat Oh Ini Karena Satuannya Sudah Sama Kita Bisa Langsung Ya Ingat Soal Cerita Selalu Sertakan Jadi Ya Kata-kata Jadi Jadi Ada Apa Keterangannya Oke Caranya Bagaimana Ya Ditambahkan Jarak Rumah Tony Ke Made Ditambah Jarak Rumah Made Ke Indra 250 Meter Ditambah 375 Meter Oke Berapa Ya Oke Kalian Coba Hitung Dulu Berapa Oke Sudah Ketemu Ya 625 Meter Nah Kata-kata Jadinya Yuk Kita Buat Ambil Dari Pertanyaannya Berapa Jarak Menulisnya Jadinya Gini Jadi Jarak Dari Rumah Tony Ke Rumah Indra Adalah Itu ya Yuk Kita Buat Jadi Jarak Rumah Tony Ke Rumah Indra Adalah Berapa Hasilnya Iya 625 Meter Nah Sekarang Yang Nomor B Jarak Dari Loket Pembelian Tiket Di Sebuah Tempat Wisata Ke Kolam Renang Adalah 425 Meter Lebih 75 Zentimeter Nah Jarak Dari Kolam Renang Ke Kantin 6 Meter Lebih 25 Zentimeter Berapa Meter Jarak Dari Loket Ke Kantin Melewati Kolam Renang Nah Sama ya Caranya Ditambah Cuma Ini Berbeda Satuannya Oke Bagaimana Caranya Gunakan Cara Bersusun Panjang Bukin Lepas ya Disini ya Yang B Bukin Bukin Sendiri Disini Halo Anak Maaf ya Terpotong Lagi Videonya Ya Yang A Jadi Hilang Gak 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 Yang Sekarang Kita Lanjutkan Langsung Yang B Saja Kita Buat Dulu Yang B Kita Menggunakan Susun Panjang Hitung Bersusun Panjang Ya 425 M 75 CM Nah Kita Letakkan Di bawahnya 6 Oh Diluruskan Ya 6 Satuan Soalnya 6M Lebih 25 CM Nah Sekarang Kita tinggal Menambahkannya Menambahkan Menambahkan Garis Tanda Tambahnya Ya Sekarang Kita Oret Oret Dulu Nanti Dihapus Ya 5 Ditambah 5 0 Disini 1 Ya 7 Ditambah 2 9 Tambah 1 10 Ya Jadi Ini 100 CM Oke Sekarang Yang M Kita Hitung 5 Ditambah 6 11 1 Satunya Disini Oke 1 Tambah 2 3 4 Langsung Turun Oke Jadinya 431M Lebih 100 CM Nah Sekarang Bupi Fin Hapus Kita ketik Dengan Rapi Kita Hapus Dulu Ya Berapa tadi Hasilnya Ya 431M Dan 100 100 Maaf Beruang maju 100 CM Oke Nah Karena 100 CM Itu Sama Dengan 1 Meter Jadi Kita Bisa Menambahkannya Langsung Ya Disini Ditambahkan Sebentar Kita Beri Panas Saja Kita Ubah Oke 431M Ditambah 100 CM Sama Dengan 431M Ditambah 1M Nah Bukan Miliar Tapi Meter Nah M Berapa 431 Ditambah 1 Ya Jelas Tidak Bisa 432 Oh Maaf Sama Dengan Sama Dengan 432M Nah Sekarang Kita Buat Jadi 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 Kita Ambil Dari Pertanyaannya Ya Ini Berapa Meter Berarti Jadi Jarak Ya Langsung Tulis ya Jarak Loket Ke Kantin Adalah 432M Sekarang Sekarang Kita Kembali Untuk Mengerjakan Nomor 2 Oke Sebentar ya Sekalian Nomor 1 Nomor 1 Juga Kita Jawab Paca ya Supaya Kalian Tidak Ada PR Lagi Nomor 1 Itu Tiga Contoh Penerapan Contoh Penerapan Sila Ke 5 Pancasila Oke Yang Pertama Apa Tadi Memberi Bantuan Kepada 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 Orang Yang Kurang Mampu Bisa Kalian Ganti Orang Yang Kurang Mampu Ini Boleh Pengemis Boleh Apa Ini Boleh Pengamen Atau Tukang Beca Boleh ya Kalian Boleh Ganti Sendiri Nah Yang Kedua Oke Mengerjakan Tugas Sekolah Yang Diberikan Ibu Guru Oke Yang Ketiga Tulis Tulis aja Ini Tidak Bersikap Boros Atau Hidup Hemat Nah Pilih Tulis Salah satu Ya Oke Sekarang Yang Nomor Dua Kita Buat Percakapan Nah Dari A Dan B Kita Buat Percakapan Dari Ibu Percakapan Dua Kalimat Saja Tidak Apa Made Ibu Minta Tolong Belikan Tebung Terigu Dan Telur Kalau Ini Seperti Perintah Jadi Harus Diberi Tanda Tanya Kalau Seperti Mau Kah Itu Menggunakan Tanda Tanya Maaf Tanda Seru Kalau Kata-kata Mau Kah Itu Pakai Tanda Tanya Kita Lihat Setiap Kalimatnya Oke Sekarang Made Jadi Yang jadi Made Made Ini Mengunjukkan Apa Seharusnya Ya Baik Bu Nah Made Segera Maaf Maaf ya Terpotong Lagi Ulangnya Disini Jadi Made Oke Baik Bu Made Segera Membelinya Titik Nah Cukup Ini saja Sudah jadi Percakapan Oke Ini yang Nomor 1 2 Dan tadi 3 Sudah selesai Berarti Kita Sudah Selesai Untuk Pembelajaran Buku Tema 2 E Besok Kita Lanjutkan Buku Tema 2 F Oke Sampai Jumpa Besok Anak-anak Video Hari Ini Cukup Panjang Jadi Bu Mohon Tetap Memperhatikannya Oke Sampai Jumpa Besok Kita Ketemu Lagi Melalui Zoom Dadah